Pemirsa Bares Krim Polri membongkar laboratorium narkoba klandestin di Uluwatu, Bali dan mengamankan empat orang tersangka yang bertugas meracik dan mengemas narkotika tersebut. Sebuah vila menjadi tempat pembuatan narkoba digerbek tim dari Bares Krim Polri. Penemuan laboratorium narkoba tersebut berawal dari temuan kasus di Yogyakarta pada September 2024. Saat penggerbekan didapati empat orang tersangka yang sedang melakukan pembuatan narkoba. Operasi pengungkapan narkoba ini juga berdasarkan informasi terkait pengiriman alat produksi dan bahan kimia dari luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta. Produksi narkoba yang dibongkar Bares Krim Polri tersebut menggunakan teknologi canggih seperti mesin cetak H5 dan pot system yang memungkinkan untuk produksi berskala besar. Ada juga di beberapa tempat meskipun yang diproduksi pada saat itu rata-rata bukan hasis. Yang di Malang itu tembak gugurila. Kemudian yang ada di Canggu itu ada produksi ganja, tapi pohonnya. Dan juga dipasarkan di daerah Bali. Nah, apakah masih ada? Nah ini yang terus kita akan lakukan pengejaran. Jadi kalau rekan-rekan, masyarakat ada yang bisa mengetahui, ada informasi-informasi. Ini yang kami butuhkan. Terima kasih.